Assalamualaikum, kembali lagi di channel Dapur Butitin Kali ini, Butitin akan memasak sayur lodeh, tahu dan tempe Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mengetahui resep masakan dan minuman terbaru dari Butitin Oke, langsung saja kita lihat bahan-bahannya Satu bungkus tahu putih yang sudah dipotong-potong Satu papan tempe, ini juga sudah dipotong-potong Lima siung bang merah Tiga siung bang putih Tiga buah kemiri Satu ruas lengkuas Satu ruas jahe Satu ruas kunyit Cabai merah keriting, empat buah Daun salam dua lembar Seri dua batang Kaldu bubuk Ketumbar bubuk Garam Gula pasir Minyak goreng Santam satu gelas Dan air putih secukupnya Cara memasaknya Ini bumbu-bumbunya tadi Sudah kita potong kecil-kecil Agar mudah diulek Kemudian kita ulek Kita ulek semuanya Kita ulek Kemudian kita beri sedikit garam Agar memudahkan cara menguleknya Ini kita ulek terus Hingga bubunya halus seperti ini Bu ya Nah ini bubunya sudah bisa kita oseng Selanjutnya Kita panaskan minyak Kemudian kita masukkan Bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan Ini kita aduk-aduk Supaya tidak menggumpal Kemudian kita masukkan Serai Ini kita gepre aja serainya Ini jahe Ini lengkuasnya Dan dua lembar daun salam Kita aduk bumbunya Supaya merata masaknya Kemudian kita tambahkan ketumbar bubuk Ini secukupnya Kemudian kita aduk kembali Supaya bumbu tercampur rata Kita aduk-aduk Supaya bumbunya juga tidak hangus Kita aduk terus Kita aduk bubuk ya Supaya tidak hangus Ini sudah layu Kemudian Kita tambahkan air putih secukupnya Sini airnya kira-kira Tempe dan tahunya sudah tenggelam Ini kita tutup Supaya mendidih Setelah air mendidih Ini kita aduk Selanjutnya kita masukkan tempe Disini sengaja tempenya tidak digoreng Supaya memiliki cita rasa tersendiri Ini tahunya juga tidak kita goreng Nah ini kita aduk pelan-pelan Supaya tidak hancur tahunya Kemudian kita tutup lagi Hingga mendidih Setelah air mendidih Kemudian kita aduk lagi Pelan-pelan Supaya tidak hancur Kita aduk Selanjutnya kita tambahkan ini gula pasirnya Ini Dua sendok Ini saya pakai kaldu bubuknya satu bungkus Karena kuahnya agak banyak Nah ini kita aduk kembali Lalu kita masukkan Santan satu gelas Kita masukkan semua Lalu kita aduk berlahan Dan kita diamkan Hingga bumbu meresap Dan semua bahan masak Setelah santan mendidih Kemudian kita aduk berlahan-lahan Ini sudah mendidih Semua bahan sudah masak Dan bumbu meresap Berdalam tahu dan tempe Ini kita aduk Kemudian siap kita angkat Di mangkuk yang sudah kita siapkan Ini kita angkat semua Hingga habis Nah inilah resep sayur lodeh Tahu dan tempe Ala buktitin Jangan lupa ya Klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan tombol loncengnya Serta tonton juga video lainnya Dari channel Dapur Buktitin Silahkan mencoba Terima kasih Nyam Sampai jumpa di video selanjutnya